Pemiliki informasi dan pemirsa dukungan relawan kepada sejumlah tokoh untuk maju sebagai presiden di Pilpres 2024 datang dari Gus-Gus Nusantara di Jawa Timur dan UMKM Sahabat Sandi di Jawa Barat. Di Bandung, Jawa Barat, relawan Sandiaga Undo menggelar kegiatan pelatihan wira usaha sementara di Surabaya dan Tulung Agung Jawa Timur, ribuan santri dan ulama menggelar doa dan salawat untuk Ganjar Pranobo. Barisan Santriwan dan Santriwati Indonesia atau BSSI menggelar istigosa akbar dan doa untuk negeri di Kenjaran Park, Surabaya, Jawa Timur. Istigosa dihadiri 10.000 santri bersama alim ulama beserta Habib dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya mendoakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranobo menjadi presiden RI 2024 dalam istigosa ini. Hal ini dijelaskan Ketua Umum BSSI Gus Ahmad Muhdozar karena menurutnya kepemimpinan Ganjar bisa menciptakan kedamaian dan keberkahan bagi masyarakat Indonesia. Salawat dan doa juga digelar di halaman Masjid Al-Latifa Desa Bendo Gondang, Tulung Agung, Jawa Timur. Ribuan santri dan ulama yang tergabung dalam Gus-Gus Nusantara GGN ikut mendoakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranobo dapat terpilih menjadi presiden RI 2024. Koordinator GGN Gus Awi Hasan Arsyad mengatakan deklarasi dihadiri oleh anak muda keturunan Kiai Nahdlatul Ulama dari seluruh Indonesia, khususnya aktif berdakwa dan menyebarkan ajaran Islam di Jawa Timur. Gus Awi menyebut Ganjar sosok pemimpin yang dekat dengan ulama dan pesantren serta keturunan Kiai berpengaruh di Purbalingga. Selain menggelar deklarasi doa dan salawat, GGN juga menyerahkan santunan kepada anak yatim. Sementara para relawan yang tergabung dalam UMKM Sahabat Sandi menggelar kegiatan pelatihan membuat kue dan pastry. Kegiatan pelatihan di Grand Ball Room Sudirman, Bandung, Jawa Barat ini untuk meningkatkan keahlian relawan dalam berwirausaha. Dewi Triana Wati, Ketua UMKM Sahabat Sandi menyebut, antusiasme peserta yang menghadiri acara pelatihan sangat tinggi. Para peserta datang dari berbagai daerah di Jawa Barat seperti Cimahi, Cianjur, Tasikmalaya, dan Purwakarta. Dewi menambahkan komunitasnya akan terus mendukung pencalonan Sandiaga Uno sebagai presiden di 2024 mendatang karena sosok Sandi yang terbukti memajukan UMKM di tanah air.